Terima kasih. Kita menggunakan cangkiling bubuk untuk menarik perhatian mereka nih. Ayo, keluarlah. Menangai. Menangai. Sayangnya jenis ikan ini mulai langka karena tercemarnya air sungai. Menangai. Meski desaku bersih dari kotoran, tapi tetap saja jadi kena imbasnya kalau ada tamu yang datang dan suka buang sampah sembarangan. Ikan kecil yang sedang hidup di arus sungai ini mirip seperti ikan teri. Tetapi perutnya lebih buncit. Sudah-sudah, kita kumpulkan sedikit-sedikitlah. Lama-lama juga membuncit. Asikasih-kasih. Bagian masak-memasak, aku suka deh. Suka makan ya maksudnya. Kami orang Sunda biasa menyebut makan bersama-sama dengan banjakan. Apa yang dibuat adalah semua yang dekat dengan kita. Masih segar, langsung dari alam. Berhubung kita punya ikan wadar dan cangkilung. Ya berarti itulah yang kita olah sekarang. Kak Anissa sedang mempersiapkan nasi lemang. Dibantu Yuda dan Faisal. Tapi ada yang istimewa dengan lemang yang ini. Karena nasi yang dimasukkan selain ditambahkan garam, daun salam, dan sereh. Juga dicampurkan dengan ikan wadarnya nih. Beri air secukupnya. Setelah rapat tertutup daun pisang, bisa langsung dibakar deh. Kalau cangkilung tidak butuh susah-susah pakai bumbu teman. Justru cangkilung yang segar akan lebih nikmat kalau hanya disangrai seperti ini. Kandungan proteinnya terjaga dan rasa keres-keres saat digigit bisa bikin ketagihan deh. Nikmat. Hasil usaha sendiri memang lebih enak dinikmati. Apalagi kalau bersama sahabat seperti ini. Mentap. Salam bocah petualang.